Itu akan mengakibatkan miskinnya orang pengetahuan. Senior itu ngasih, ngasih intervensi, kurang ngasih nutrisi. Kita dan pemimpin itu kolaborasi untuk membangun suatu proyek atau hasil daripada aspirasi masyarakat tersebut. Yang dekat dengan rakyat, tapi dekatnya jangan pas tangannya. Kayaknya harus penting ke pemimpinan. Kritik adalah suatu aspirasi. Karena kita butuh pemimpin yang buka ruangan, dengar, mendengar. Keluarga suara kepada rakyat itu sendiri. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan resumber baru lagi guys. Beliau Bang Karsalet. Gimana Bang Karsalat? Bahwasannya Bang Karsal ini penggiat organisasi lah ya. Keresahan apa sih yang dirasakan oleh Bang? Selama pengalaman saya di organisasi dasarnya sih, kok kandar atau anggota atau pengurus lainnya gak sadar dari organisasi. Aku menghilangkan tanggung jawabnya sendiri ketika sudah masuk ke organisasi tersebut. Dan misi lain, organisasi juga ketika dia terjangkit penyakit, traumatisium, bontisasi organisasi. Itu akan mengakibatkan miskinnya uang pengetahuan. Mengakibatkan organisasi tersebut terpecah belah. Itu yang menjadi keresahan atau pendampak daripada negatif di orang lainnya tersebut. Jadi bagaimana kita ideal untuk mengambil jalan kenah dan jaringan sesuai daripada fungsi organisasi itu sepertinya apa. Jangan sampai kita terpecah belah secara organisasi pun maupun bercambah disesuai secara anggota akum. Jadi masih minimnya aktif, lebih mayoritas yang tidak aktif di organisasi. Itu yang menjadi permasalahan. Jadi minimnya orang-orang yang di organisasi. Itu menurut apa, motifnya apa sih gak aktif gitu kan. Kalau menurut saya kalau memang dari awal tidak mau aktif, gak usah masuk gitu kan. Motifnya apa sih gak mau aktifnya kayak PKM lah. Tapi kan pengurus semudah yang hilang gitu ya. Biasanya. Jadi melepas tangan jawab. Kan pengurus itu orientasinya tahun jauhnya pada awal tak. Bukan pengurus-pengurus-pengurus gitu. Betul, betul, betul. Itu yang masih. Senerai itu ngasih. Ngasih intervensi, kurang ngasih nutriksi. Ketika kita dapat permasalahan, organisasi. Betul. Itu jawab. Mending jawab apapun itu selagi kita bisa, selagi kita coba jangan lari daripada permasalahan. Betul. Karena bagi saya permasalahan adalah proses daripada pendewasaan terhadap diri-kira sendiri. Nah disitu kita di uji tentang rasa adil. Bijaksana. Karena ketika kita survive di organisasi apalagi sekarang mahasiswa, itu banyak banget ilmu, wawasan, bahkan relasi, pertemanan. Pengalaman, ilmu, itu mah kita ini ya. Rensi, paham. Ini mengingatkan juga kepada kawan-kawan semua. Kenapa sih kalau ada agenda, itu selalu telap. Bahkan telap ini sudah jadi budaya. Berarti kalau sudah jadi budaya, orang yang telat bisa dikatakan budayawan dong. Jadwalnya jam 9, dapang jam 11. Saya hidup, yang paling saya benci adalah menunggu. Pantes saja, pantes saja. Kalau DPR rapat. Kemudian para pejabat rapat selalu telat. Itu sih ketika mahasiswanya sering telat gitu kan. Anak-anak muda sekarang, perasaan saya ya. Jarang sekali kalau saya diskusi atau saya nongkrong, jarang sekali mendiskusikan tentang negara. Jarang sekali mendiskusikan tentang isu-isu yang terkini sekarang, baik wakar maupun nasional, maupun internasional. Lebih banyak kalau saya datang mabar, kemudian selawat, dan proyektif. Artinya anak-anak muda sekarang, siap gak apakah 2045 ini, Indonesia ini akan menjadi Indonesia emas, atau menjadi Indonesia cemas. Intinya sih, ya itu harus dirampu anak muda-mudaya memang. Main game juga boleh, jadi orang atau apapun. Cuman, ada satu waktu yang memang bisa untuk produktif mereka. Pembangun konsep berpikir mereka. Untuk membangun, ya ini tujuannya ingin membangun atau berkontribusi untuk negara Indonesia ini. Nah, di isi lain, terang daripada organisasi, lembaga, atau komunitas, institusi juga, di isi lain, kita harus berminta dengan strategis dengan pemerintah. Nah, berminta strategis di sini maksudnya, kita dan pemerintah itu kolaborasi untuk membangun suatu proyektif, atau hasil daripada aspirasi masyarakat tersebut. Apa yang memang menjadi pemerintah sana, mungkin pemerintah tidak mempunyai kemampuan lebih. Makanya kita bantu para institusi sebagai organisasi. Nah, proyek apa yang memang bisa membantu masyarakat tersebut. Contohnya kan, kayak kita kan transisi energi jembatan di hal ini, di isi lain, kita masih minim, khususnya di Sukabumi, yang mempunyai motor listrik. Nah, di isi lain, setiap apapun hal itu, pasti punya risk atau risk yang mempunyai masyarakat. Nah, apa yang kita buat. Nah, di isi lain, kita tidak mengalami itu, yang 6, di isi lain, menjadi fasilitas daripada masyarakat ketika mempunyai motor listrik itu, kita servis di situ. Nah, itu menjadi plan penting juga. Untuk di isi lain, membantu masyarakat juga yang memang mempunyai motor listrik tersebut. Itu channelnya tadi. Jadi, intinya pemerintah yang memfasilitasi, kemudian yang ekseklusinya masyarakat. Masyarakat atau organisasi tersebut. Kalau berasal itu ya? Oh, oke. Jadi di situ juga ada yang menganggur bisa jadi ada kerjaan. Betul-betul. Oke. Kemarin KPU sudah mengumumkan pembukaan kalau tidak salah tentang pilihan serentak. Kita ini, Bang, tidak butuh pemimpin yang hanya gimmick saja, hanya jago joget saja, atau hanya jago yang motoran seperti di London Milaya. Kita tidak butuh pemimpin seperti itu. Kita harus kuliti tentang pemikirannya. Mungkin harapan Abang tentang pilkanda yang akan kita laksanakan ke depan, ingin seperti apa? Yang dekat dengan orang, ya? Betul. Tapi dekatnya, jangan pas kampanye saja. Iya, gitu. Jangan pas kampanye saja. Tuangkan gagasan semaksimalkan yang berkualitas. Apa yang menjadi pengorangan pembahasan atas periode kemarin, untuk periode selanjutnya apa? Nah, potensi-potensi yang ada di Sukabumi, yang harus memang dibangun, dan bukan hanya sekedar kampanye pilih saya lain sebagainya, itu kan hanya sebatas kampanye yang biasa, jadi praktis lah jenis lainnya. Tapi di sini lain, kampanye di selain sesuai dengan janji yang memang diusahkan oleh beliau, yang ketika ini terpilih di Marapuan gitu. Nah, itu yang menjadi prioritas seorang pemimpin yang baru untuk Sukabumi. Bagaimana dia tahu potensi Sukabumi. Dia tahu secara bagian akademisnya seperti apa, terus potensi komuniknya apa yang memang harus dibangun. Nah, itu biar harus tahu segala pemeransip lah, tentang kekurangan yang di Sukabumi. Jalan, jalan masih rusak dan sebagainya gitu. Pendidikan, pendidikan, berbagai sektor, ya segala aspirasi, aspirasi yang kita dimasukkan, ya kita realisasikan. Itu pemimpin yang baik. Dan memikirkan Sukabumi ke depannya seperti apa, yang visioner gitu. Jadi tahu ancaman atau risiko ke depannya, apa yang harus dibangun untuk ke depannya. Itu. Dan, kalau saya tambahkan, yang anti kritik. Ya, anti kritik. Untuk masyarakat, ya istilah yang harus ikut, dalam keterlibatan dengan yang tersebut. Ya, intinya beginilah. Ya, meningkat atau hapuskan, mungkin bom put. Nah, kita negara dengan memakai sistem demokrasi. Apapun yang memang sudah diaksifrasikan, terhadap calon pemimpin yang baru untuk Sukabumi, tapi di sisi lain. Tidak terrealisasikan, itu yang tadi menjadi mitra kepercisaan. menyadarkan atau membangun kembali pemerintah, terhadap kinerja, atau ruang, jalan yang memang harus dilaksanakan oleh pemerintah tersebut. Oleh calon pemimpin tersebut. Karena ya, saya tahu potensi manusia itu kan, ada kurang, dalamnya juga. Ya itu, diisilah saling lah. bagaimana kalau pemimpinnya ini, anti-kritik, menurut Taman, ilmiah retik. Kayaknya harus, anti-kemimpinan. Betul. Karena, kritik adalah suatu aspirasi. Betul. Jika ada kritik, berarti ada kesalahan nih, dalam, karena pemerintah haki, di sesebut, dalam sistem tersebut. Kalau misalkan jadi pimpinan, kalau misalkan kita terus-terus anti-kritik, diisi lain pemerintah tersebut, atau pemerintah tersebut, kudetanya. Lewat mana lewat asir, juga bisa. Betul, betul. Karena kita butuh pemimpin yang, buka ruang, mendengar, mendengar, suara-suara, daripada rakyat itu sendiri. Betul, betul. Karena, ketika ada pemimpin anti-kritik, calon yang lain juga banyak kok. Bener gak? Iya. Bener gak, kawan? Jadi, intinya, satu kata, kudetak kok. Kudetak ya, teman-teman. Jangan, jangan, ah, kalau pemimpin anti-kritik itu, banci. Pemimpin banci, kayak gitu, teman-teman. Sebetulnya, para penguda, karena mahasiswa jangan takut. Nah, itu, jangan takut. Soal kebenaran, gitu ya. Iya, gitu. Karena, kenapa saya mengatakan, sebetulnya itu, banyak loh, bang, pemimpin yang anti-kritik. ketika ada aksi demonstrasi dari haasiswa, malah kampung, dan kampungnya bukan kerja, malah main, malah apa, itu kan, malah wisata dengan warganya. Pengen guling, nes. Nah, pakai fasilitas rendah. Contoh kecilnya, kemarin, tadi, wali kota mana, Bobinas, Medan, Medan, dan itu, ada beritanya, nanti saya kasih, ada beritanya, Bobinas Sution itu tadi, telat apel. Apelnya telat, waktunya. Gara-gara, mengawal Jokowi lima hari. Itu kayak, bawa-bawa, apa, mertua, gitu kan. Bahkan, bukan hanya di kalangan elit saja, bahkan di kalangan masyarakat. Karena sudah dicontohkan, dicontoh buruk oleh, kalangan elit, gitu kan. Jadi, setelah akses, dia bisa digunakan, karena dia punya gambat. Kita tetap memakai sistem demokrasi, dan tidak ada nepotensinya. Yang pimpin, yang calon pemimpin, yang berkualitas. Dia melihat bahwa, ketika kekurangan pemimpin, karena dia dekat dengan saya, dia jadikan pemimpin selanjutnya. Tapi, bisa lihatlah potensi, atau kualitasnya, seorang tersebut, untuk menjadikan pemimpin selanjutnya. Jadi, dia baliklahiki ke diri kita sendiri. Ya, dimulai daripada, wilayah, ataupun organisasi, beberapa institusi kita sendiri, yang sedang diwaksanakan. Misalnya, kibran, yang mau menjadi cawapres, maju menjadi cawapres, itu haknya. Kita tidak boleh melarang, itu haknya. Tapi, pamannya, bapaknya, itu tidak boleh melegalkan segala cara, untuk menaikkan, anaknya atas kumpulnya. Benar, kan? Ya, soalnya seperti itulah. Metode pemimpinannya, kita akan lambat lon, akan seperti Arab. Di mana, tidak ada, tidak ada, batas waktu, untuk pemimpinnya, nanti kalau pemimpinnya meninggal, dikandil langsung anaknya. Ya, mungkin, itu saja, kawan-kawan semua, jangan lupa, di subscribe, di like, di share, sebanyak-banyaknya, dan, mohon doa juga, dari teman-teman semua, supaya, saya, selalu moderator, dan nanti, Bang Arsal, selalu narasumber, dan narasumber lainnya, mudah-mudahan, diberi kelindungan, perlindungan oleh Allah SWT, oleh Ibn Hanir Maha Esa. Bang, terima kasih, telah hampir di channel kami. Terima kasih, bang sehat-sehat, selamat menikmati. Terima kasih, itu saja. Milahi bisabir ilham, astagfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.